Timnas Indonesia usia 20 hajar Moldova usia 20 Timnas Indonesia usia 20 berhasil meraih kemenangan dalam uji coba di Turki Armada Sinteyong itu mengalahkan Moldova usia 20-31 di Stadion Manavgat Ataturk pada selasa 1 November 2022 Timnas Indonesia usia 20 sempat lengah di awal pertandingan Tim berjuluk Garuda Nusantara itu pun kebobolan cepat Namun, Timnas Indonesia usia 20 berhasil bangkit di babak kedua Garuda Nusantara mencetak 3 gol untuk membalikan keadaan Latih tanding kontra Moldova menjadi uji coba ketiga Garuda Nusantara dalam pemusatan latihan di Turki sejak 16 Oktober 2022 Sebelumnya, Timnas Indonesia usia 20 menang 2-1 atas tim lokal Turki Cakaliklispur dan kalah 2-1 dari Turki usia 20 Borussia Dortmund batal lawan Persib dan Persebaya di Indonesia Borussia Dortmund membatalkan turnya ke Indonesia Tim berjuluk The Borussen itu tidak jadi melawan Persib Bandung dan Persebaya Dortmund mengungkapkan penyebab urung ke Indonesia untuk berhadapan dengan Persib dan Persebaya pada akhir bulan depan Menurut pernyataan resmi Dortmund, pertandingan di Indonesia tidak dapat berlangsung karena peraturan pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di stadion sepak bola Sebelumnya, Dortmund menjadwalkan trofeo kontra Persib Bandung dan Persebaya dalam lawatannya ke Asia Tenggara pada November 2022 Sebagai gantinya, Dortmund akan melawan raksaksa Malaysia sekaligus juara kompetisi domestik dalam 9 tahun terakhir Johor Darul Takzim Iwan Bule berharap Sintayong jangan mundur dari Timnas Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan sangat berharap Sintayong tidak mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia Hal itu disampaikan Iwan saat berkunjung ke SCTV Tower Jakarta pada selasa 1 November 2022 Iwan Bule ingin pelatih asal Korea Selatan itu terus bekerja di Timnas Indonesia Prestasi skuad merah putih disebut mengalami peningkatan ketika ditukangi oleh Sintayong Bahkan, Iwan Bule menyatakan bahwa Sintayong tak harus mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia Meski ia nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI Purna Wirawan kepolisian itu menyatakan Akan menyampaikan langsung kepada Sintayong mengenai keinginannya itu Iwan berharap Sintayong mau mendengar permintaannya Liga 1 direncanakan kembali digelar dengan sistem bubble Nasib Liga 1 2022-2023 hingga kini masih belum jelas Liga sepak bola level tertinggi Indonesia itu harus dihentikan akibat tragedi kanjuruan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan kabar terkini mengenai nasib Liga 1 2022-2023 Ada beberapa opsi yang tengah disusun PT LIB demi kembali bergulirnya kompetisi kasta teratas sepak bola tanah air Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PT LIB Indonesia selaku operator sekaligus penyelenggara kompetisi Akan menerapkan sistem bubble-to-bubble seperti yang pernah diberlakukan saat merebaknya pandemi COVID-19 Menurut Muhammad Iryawan, nantinya akan ada perubahan nama sistem Liga 1 2022-2023 Sistem bubble nantinya akan diganti namanya dengan sebutan kluster Pelatih keeper PSIS pulang ke Inggris dan tidak memperpanjang kontrak Belum jelasnya nasib lanjutan Liga 1 2022-2023 membuat pelaku sepak bola di Indonesia mulai gundah dan khawatir Hal tersebut juga dirasakan oleh pelatih keeper PSIS Semarang, Rory Grant Pelatih asal Inggris itu pun memilih kembali ke negaranya daripada tetap bertahan di skuad Mahesa Jenar Padahal, setelah kontrak terakhir, manajemen PSIS Semarang telah menawari draft kontrak baru kepada Rory Grant Meski sang pelatih pulang ke kampung halamannya, Rory Grant tetap memantau terus perkembangan PSIS Semarang Dan keberlangsungan Liga 1 Indonesia dari Inggris 2 pelatih PSIS Solo Yot susul timnas Indonesia usia 20 di Eropa Timnas Indonesia usia 20 telah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 15 Oktober 2022 lalu Pasukan Sinteyong selanjutnya akan berlatih di Spanyol dan TC kali ini akan berakhir pada 5 Desember 2022 Klub Liga 1 PSIS Solo diketahui mengirimkan 4 pemainnya untuk TC timnas Indonesia usia 20 di Eropa kali ini Mereka, antara lain adalah Erlangga Setio, Aulia Ramadan Lubis, Marcel Januar dan juga Zenadin Faris Ternyata, tidak hanya pemain yang dikirimkan PSIS untuk timnas Indonesia usia 20 dalam agenda latihannya di Benua Biru Namun, juga 2 anggota pelatih di tim muda mereka yang ikut menyusul ke Turki 2 staf kepelatihan PSIS Yot yang menyusul tim pelatih Timnas Indonesia usia 20 di Turki Adalah pelatih PSIS Solo usia 18 dan usia 16 Yaitu Haryanto Presetyo dan Sofi Imam Faizal Kedua pelatih tersebut akan mengikuti masa percobaan sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia usia 20 Sinteyong disebut akan tetap melatih Indonesia meski Iwan Bulelengser Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani Mengisyaratkan bahwa Sinteyong akan tetap melatih Timnas Indonesia meski Muhammad Iryawan Lengser dari Ketua PSSI Iryawan bersama dengan Hasani dan jajaran EXO PSSI lainnya Bakal out dari PSSI seiring dengan keputusan untuk menggelar Kongres luar biasa Sebelumnya, Sinteyong mengancam akan mundur sebagai juru taktik Timnas Indonesia Jika Iryawan meletakkan jabatannya sebagai pimpinan PSSI Iryawan mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari publik dan rekomendasi dari TGIPF tragedikan juruan buntut dari kejadian di Kabupaten Malang Hasani mengatakan bahwa Sinteyong masih mempunyai kontrak dengan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sampai dengan Desember tahun depan Hasani menjamin bahwa KLB PSSI tidak akan mempengaruhi masa depan Sinteyong di Timnas Indonesia KLB digelar 18 Maret 2023 PSSI memenuhi janjinya untuk mengedarkan isi surat kepada FIFA terkait rencana Kongres luar biasa Surat PSSI yang bertanda tangan sekjen PSSI Yunus Nusi itu dikirimkan ke FIFA pada Senin 31 Oktober 2022 dengan berisikan 2 poin PSSI meminta persetujuan dan rekomendasi dari FIFA untuk melakukan KLB PSSI yang didahului Kongres biasa pada awal tahun depan PSSI beralasan butuh membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan sebelum memutar KLB PSSI karena Ketua dan Anggota KP dan KBP Kongres Pemilihan 2019 telah mengundurkan diri Terima kasih telah menonton!